assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back lagi sama gue Ardha Daza oke gak usah lama-lama gue langsung aja ya gak usah banyak bacot jadi malam ini gue mau review lagi kalau misalkan gue memperkenalkan ini kalian mungkin sudah tau apa yang gue memperkenalkan cuman kan gue belum pernah masuk ke konten gue dan gue pengen mencicipi atau gue pengen tau rasanya gimana ayamnya terus pengen tau pada saya dan harganya berapa semua gue bahkan diungkapkan tapi jangan lupa ciri khas gue apa ini pake topi oke topinya bosen gue ini topinya udah berapa lama ini gue oke nah langsung aja gak usah lama-lama gue langsung review lagi unboxing oke ini dia gue sudah tau dong ini apa ini Richish Richish Factory mungkin ini gue belinya agak jauh banget dari kota ke rumah gue mungkin agak jauh banget agak sekitaran setengah jam lah ya setengah jam dari sana baik-baik sejam mungkin agak lama mungkin agak dingin sekarang ayamnya aduh harusnya tuh gue tuh pengen tuh ngerupi tuh deket itu ya dari kota ke mana ya kota ke kota ini gue mau ke kota aja jauh banget enggak udah gak usah banyak bacot langsung aja buka ya unboxing ini gue lupa banget kenapa lupanya ini udah ada air minum yang gue lupa minum anjir coba kerawang ke rumah gue masih cukup jauh sekarang air minumnya juga udah gak dingin lagi anjir oke langsung aja buka oh ini sausnya ya oh ini ada levelnya nih ini level 2 ya sausnya lalu minuman ini udah dingin banget anjir minuman kayak gimana ini warna pink kayak gini ini gue pertama kali gue beli rechis gak pernah apa ya bukan belum pernah makan jadi gue kalau gue rechis itu beli ayamnya aja gitu gak beli esnya gak pernah beli sama nasinya juga ternyata eh gitu lah irit coy nah ini level 3 ya ini apa nih bonus anjir buat tisu nah ini bol apaan ini ya kalau dinanya ini buat apaan ya gajinya ini biar meredahin apa pedesnya ini misalkan gue pedes banget kayak gini aja katanya biar langsung cepat sembuh lah katanya gue juga pengen tau oke kita langsung unboxing ya oke jadi gue belum pernah ngerasain ini masa gak ada dikasih sedotan ya cuma ini doang anjir sudah gimana coba oh iya anjir gak ada wah tolong buat rechis ini gue minum pakai apa gitu kan kalau misalnya gue diem di kolom jembatan gimana gue caranya minumnya enggak tau gitu kan ini tolong dong si diem sedotan sama sendok gitu oke langsung aja unboxing ya hmm bencoy ini kayaknya gue belinya 5 tapi kok ini 4 ya 4 bungkus bahas lagi isinya 2 ya oh iya bener nih isinya ini sepertinya 2 nih sepertinya 2 mantep nih hmm agak jengat banget coy wangi itu kalau misalnya ini masih anggat-anggatnya kayaknya enak banget ini kok udah dingin nih jadi agak lama ya oh ini nih anjir level 5 anjir tuh coba ini level 5 ya level 5 ini yang katanya paling pedas banget maksimal ini yang kalau misalnya di rechis itu ini paling bener-bener pedas banget level 3 ini level 2, 3, 4 mah nih ini level 5 ini level 3 3 tuh ya beda tuh oke beda warnanya juga agak berbeda ini 2 gue belum tau nih ini ini isinya 1 ada yang paha ada yang dada ada yang oh berarti dada paha doang jadi dicampur oh berarti ini ada levelnya nih ini level 4 nih ya level 4 berbeda jadi ini gue pesennya 2 2 3 4 5 gak ada level 1 gue gak ada jadi level 1 gue gak pesen jadi cukup 2 3 4 5 ya ini level 2 biasa aja warnanya tuh yang paling tinggi ini 85 bener-bener beda banget ini agak merah banget ya cuman ya ini gue simpen aja dulu ya ini buat nanti buat sahur aja gue simpen ini buat sahur ya ini buat sahur nanti ya gue simpen dulu mungkin kalau gue makan ini dulu ya oke oke nih ayamnya lumayan lah kalau gue pilih lumayan ayamnya enggak terlalu kecil enggak terlalu besar banget kita coba langsung ya sebelum makan kita baca adu-adu eh berdoa boleh komit oke kita kicipi yang dulu ya oke Bismillahirmanirah menurut gue ini ayamnya pedas dia terlalu asing gitu ya enggak terlalu asing jadi dia asing asingnya tuh bukan pakai asing garam gitu kalau masuk ke lidah dia langsung sekejap hilang gitu asingnya bumbunya ini udah enak banget kalah dengan percik-percik yang lain pinggir jalan bener ini enak enggak tahu kenapa ini ayamnya gue enggak tahu ya ini asing apa enggak kalau misalkan gue makan ayam original kayak gini enggak pakai apa-apa enggak pakai nasi enggak pakai sambal gua enggak rasanya itu dia asing cuma misalkan kalian pakai nasi mungkin agak enggak terlalu banget tapi enak buat dimakannya kalau misalkan gue pakai nasi tapi jangan sampai ya lu pakai sambal level 5 utama nasi aduh udah enggak tahu rasanya gue enggak pakai level 3 level 3 level 2 mungkin gue nggak bakalan di dibawa disini cuma yang gue ccp bakalan level 3 level 4 sama level 5 level 3 mungkin yang di belakang nih yang belakang ini oke yang kedua level 4 ini belakang level 4 gue bakalan ini ini level 4 gue enggak pengen habisin ayamnya cuma gue pengen tahu rasanya gimana bikin video itu review ayam ayam recis level 3 4 5 gue pakai review doang jadi gak gue gak terlalu makan terlalu banyak level 5 nih gue seram banget anjir nih buat level 5 ini yang belakang sini level 3 belakang sini level eh kalau bilang kiri di kiri pak kanan ya kanan kayaknya nih kiri kalau misalkan dari kalian ya ini sendiri kalian di kiri gue yang belakang ini level 3 dan di kanan level 4 nah yang di depannya level 5 ya level 5 jadi gue pengen tahu rasanya gak gimana ini buat mie langkah pedasnya gue pengen tahu yang level 3 oke bismillahirrahmanirrahim yang level 3 yang lepet 3 gak lepet meres banget itu gue oke ya dulu yang keempat chapter 4 ya pengen tahu rasanya gak chapter 4 gue pengen tahu wow lumayan 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 agak pedas banyak wajib cp saya gak tahu tapi sama aja enggak begitu ngepek mantep enggak ngepek nih dua dua enggak ngepek masih pedas katanya ini bikin menangkap pedas jadi ini menurut gue pedasnya lumayan pedasnya enggak pedas banget nah ini enggak tau nih Apple 5 gue enggak tau nih yang Apple 5 gimana ya rasanya mungkin gue pengen tau merahnya juga udah beda banget disini anjir gimana ini merahnya kayak sos amyang gue pernah ngasih cpi yang sos amyang nah kayak gitu rasanya bismillahirrahmanirrahim Apple 5 wow mantep ini level 5 wow coba enggak ngepek anjir bener percuma makan ini wow Apple 5 lumayan membuara wah hampir kebakar hampir kebakar gue waduh bener anjir lumayan ini ini Apple 5 aku bakar menurut gue beneran asli kayak panas banget jadi dah cuman pedasnya ini dia enggak terlalu masuk ke dada coba dia pedasnya disini aja jadilah mulut doang lumayan lumayan bener banget wah anjir coba gue menunggu mantep 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 banget ini pedasnya dahsyat banget gue kalau misalnya penilaian level 5 ini sampai setara dengan saus samyang saus samyang nuklir baru dia setara sama saus samyang nuklir wah aneh ini katanya buat biar besar reda pedasnya dia enggak pedas banget pakai ini gue enggak tahu tapi enggak ngepek ngepek oke dari gue itu aja kalau gue ini pedas banget level 5 bener dasyat banget hampir setara dengan mini goreng segini ayam goreng rejif level 5 segini hampir menekati lah mungkin dengan harga gue bakal di ini oke jadi untuk harga ada yang harga sepaket itu kalau 4 itu harganya tuh Rp50.000 kalau sama pajak jadi Rp60.000 itu itu udah empat ayam goreng ya sepaket gitu kayak sepaket gitu ini gue lima jadi kataman satu mungkin kalau beli satuan itu sekitaran harganya Rp20.000 gue kan beli lima jadi enggak ikutin paket gue belinya lima ayam goreng jadi harganya itu Rp120.000 Rp120.000 itu udah dikasih dikasih sampelnya level 1 level 3 level 4 jadi lo bisa satu ayam itu udah satu plus awas plus ini juga dikasih jadi gue pesen ini juga sama ini minuman gue enggak tahu namanya apa asal pesen aja gue enggak tahu gue enggak enggak gimana gue enggak 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 harganya ini Rp120.000 yang gede ada yang kecil yang gede yang gede ini harganya Rp14.000 yang kecil Rp12.000 ya perbedaan cuma Rp2.000 aja totalnya jadi Rp133.000 hampir Rp140.000 jangan lupa di like komen share sebanyak banyak dan stay tune terus di channel Arga Desa Sio 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 Sio